Informasi selanjutnya pemirsa Denpasar Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau DTIK Festival digelar di kawasan Lumintang Denpasar selama 4 hari, mulai 31 Oktober hingga 3 November kemarin. Dibuka secara resmi wakil wali kota Denpasar, ajang pameran teknologi informasi tahunan yang memasuki tahun ke-7 ini mengangkat tema Think Smart to Live Happily. Dihadiri wakil wali kota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Sekda Kota Denpasar, Denpasar Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau DTIK Festival yang melibatkan kalangan universitas dan komunitas ini digelar di kawasan Taman Kota Lumintang Denpasar. Berlangsung 31 Oktober hingga 3 November kemarin, ajang kreativitas yang digagas dinas komunikasi dan statistik Kota Denpasar Denpasar ini merupakan ajang rutin yang digelar setiap tahunnya. Mengangkat tema Think Smart to Live Happily, wakil wali kota Denpasar berkesempatan mengunjungi sejumlah stand pameran teknologi sebelum membuka secara resmi ajang pameran teknologi informasi tahunan yang telah memasuki tahun ke-7 ini. Pembukaan DTIK 2019 ditandai dengan pemukulan drama oleh wakil wali kota Denpasar didampingi ketua DPRD Kota Denpasar, IGN Jaya Negara berharap pelaksanaan kegiatan ini mampu menghasilkan ekosistem yang berbasis teknologi sebagai upaya mendukung tumbuhnya startup baru di Kota Denpasar. Harapannya kan ini memberikan peluang untuk peluang kreativitas dan inovasi untuk anak-anak muda, apalagi sekarang sudah masuk teknologi di industri 4 teknologi. Karena yang diharapkan di sini ini tidak hanya SD yang bergul, tapi bagaimana SD yang bergulungan bergulungan khas, mampu memiliki daya saing, sehingga dia mampu bersaing di tatanan global. Intinya, detik ini kita memberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi bagi kalangan-kalangan yang memainkan betul tentang teknologi. Berbagai kegiatan menarik digelar untuk mengisi pameran, diantaranya pameran motor, street food kulineri, selain dimeriahkan penampilan sejumlah artis Bali seperti Liong Sinatra, Triple X, dan Jonny Agung. Dari Denpasar, Imbira Ari Ainews melaporkan.